Momen lebaran digunakan para elit politik menjalin lagi relasi lama yang terbagi saat mendukung jagonya di Pilpres 2024. Dua ketua tim sukses Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud menemui lawan politiknya dalam halal-bihalal idul fitri. Halal-bihalal lebaran sepertinya menjadi momen rekonsiliasi para elit politik. Setelah pertarungan sengit di pemilihan Presiden 2024. Setelah ketua tim sukses Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, hadir di rumah ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ada Sandiaga Uno, ketua badan pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang ke rumah Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sandi sebelumnya adalah wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. Namun, menjadi lawan Prabowo di Pilpres setelah P3 berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di hari kedua lebaran, giliran ketua tim sukses Ganjar Mahfud Arsyad Rashid yang mendatangi Rosan di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan. Keduanya berpelukan erat dan diabadikan sejumlah kolega Rosan yang merupakan pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Oh iya, saya ketemu Pak Arsyad, Pak Arsyad tadi datang ke rumah, terus kan emang di rumah saya tadi ada halal-halal datang, kan emang Pak Arsyad teman lama, dan sama saya selamanya juga selalu kontak-kontakan. Di hari yang sama, Arsyad juga datang ke kediaman Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo Gibran. Selatuh rahmi aja, kan ini lagi bulan Idul Fitri, lagi ini semuanya, ya ini adalah waktunya untuk kita melakukan selatuh rahmi, jadi itu aja gue gak ngomong politik-politik. Kalau ngomong-ngomong ekonomi ya, kan semuanya saya kan sebagai ketua ngomong keadilan kan saya mesti hadir, mesti bicara semuanya, dan kita mesti bicara mengenai ekonomi, walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan. Dan Prabowo juga hadir di tempat Erlangga pada Kamis malam. Ngomong ini dan itu, ini dan itu, mau tau aja, gimana sih namanya lebaran ya kan? Namanya lebaran si Laturahmin. Katurahmin, ya kan? Kawan baik, sahabat baik, jadi bagaimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti, ya kan? Pasti lama ya? Pasti lama. Tapi ada bertemu sama sama sahabat lama, misalnya sama Bumegang apa gitu Pak, sinyal rekonsiliasinya apa makin kuat gak sih Pak? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Melalui momen lebaran, relasi elit politik mulai cair setelah Pilpres 2024. Tapi, tanggung jawab elit politik juga mendinginkan suasana masyarakat yang terbagi dengan memuja para jagoannya masing-masing di Pilpres 2024. Termasuk upaya lawan Prabowo Gibran, yakni Anies Mahaimin dan Ganjar Mahfud, mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi dengan gugatan hasil Pilpres yang bakal diputus pada 22 April mendatang. Tim Liputan, Kumpas TV